Halo semua tahun bonsai, balik lagi di channel saya ini, channel pecinta bonsai. Di video kali ini saya akan mengupdate bagaimana perkembangan dari stekan bonsai waru ya. Ini merupakan stekan bonsai waru yang saya dapat di hunting kemarin dan sudah saya up di video sebelumnya ya. Rantingnya lumayan banyak ya yang sudah tumbuh dan ini dipastikan sudah keluar akar dan sudah cukup kuat ya untuk terkena sinar matahari langsung. Dan ini bonsai waru pertama kali saya coba stek ya dan berhasil hanya butuh waktu 45 hari untuk bisa tumbuh tunas seperti ini ya. Kalian bisa lihat panjang tunasnya mungkin sudah hampir 10 cm ya bahkan ada yang lebih. Dan untuk media tanam yang saya pakai disini memang menggunakan pasir, kemudian tanah yang subur dan ada sedikit skam ya. Saya beri media seperti itu, pertumbuhannya lumayan bagus ya. Di video sebelumnya ini dipotong ya, sebenarnya ini ada ranting yang berkelok. Kemudian saya bagi dua dan untuk yang satunya juga sudah mulai tumbuh tapi daunnya agak keriput ya, agak menguning karena terkena hama ulat-ulat penggulung daun itu. Jadi saya belum sempat semprot dengan pesticida. Nah untuk tampilan awalnya seperti ini ya semeton. Nah ini, ini tampak depan. Kemudian ini ada lubang di bagian sini ya. Ada lubang-lubang. Di bagian sini juga ada kesan tua tapi saya tanam dulu. Nanti ketika melakukan pengawatan pertama kali akarnya memang sudah benar-benar kuat ya. Baru saya akan expose kesan tua yang ada di bagian sini ya. Oke, ini hanya 45 hari sudah hasilnya sudah lumayan ya. Saya kira untuk bahan bonsai waru memang gampang ya untuk dihidupkan. Dan ini bahan bonsai waru lokal ya semeton. Jadi bukan yang daunnya ada yang ungu atau waru Thailand ya. Saya juga ku belum terlalu mendalami tentang bahan bonsai waru ya. Tapi di daerah saya ini kebanyakan waru seperti ini ya. Ini lokal. Daunnya juga lumayan bisa mengecil ya. Nah untuk update perdananya mungkin seperti ini ya semeton. Nanti ketika rantingnya sudah bisa dikawat nanti saya akan buatkan video. Bagaimana proses pembentukannya akan menggunakan gaya seperti apa. Nanti kita tinggal lihat perkembangan dari ranting-ranting bonsai waru ini ya. Oke. Nah ini untuk yang pertama sudah berhasil. Nah ini semeton untuk potongan selanjutnya. Ini juga dari setekan ya. Tentunya hidup juga. Tapi yang saya katakan tadi ini daunnya terserang gini ya. Hama ulat penggulung daun itu. Jadi belum saya semprot. Jadi saya biarkan dulu ya. Ini banyak sekali ya. Daun-daun yang sudah gosong atau sudah dimakan ulat ya. Ini. Dan ini akan menggunakan gaya tegak berkelok semeton. Oke. Oke semeton bonsai. Jadi mungkin sekian ya update dari bahan bonsai waru yang saya miliki ini. Dan untuk kedepannya mungkin saya akan buatkan video proses wiringnya. Proses mengexpose akarnya ya. Ketika sistem perakarannya memang sudah benar-benar kuat. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak buat semeton bonsai yang sudah menyimak video kali ini. Semoga bisa mengedukasi dan buat pemula ini bisa menjadi bahan untuk belajar bonsai ya. Karena bahan bonsai waru ini gampang untuk hidup. Walaupun hanya dengan setekan. Kalian bisa lihat pertumbuhannya lumayan cepat ya. Hanya 45 hari. Sudah panjang-panjang seperti ini. Tinggal kita menunggu proses perantingan untuk siap di wiring ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya semeton bonsai. Terima kasih.